Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman penggemar tanaman sikas Pada kesempatan kali ini saya akan share Cara saya merawat atau menangani tanaman sikas yang daunnya rusak karena Terserang oleh hama ulat Jadi kalau kita lihat ini Sebagian besar daun tanaman ini sudah sangat rusak Sehingga sangat tidak enak untuk dipandang Baiklah teman-teman Yang saya lakukan yang pertama yaitu Melakukan pemupukan Ini dengan menggunakan pupuk kandang Pupuk kompos juga bisa Atau pupuk-pupuk organik yang lain Nah yang kedua Yaitu ini saya lakukan pemangkasan daun Ya ini masih saya sisakan satu Ya karena Untuk menjaga agar tanaman ini tidak sampai stres Ya jadi pemupukan dan pemangkasan ini Diharapkan Akan dapat mempercepat Tumbuhnya tanaman baru Atau Paling tidak Pada saat periode Tanaman ini menumbuhkan daun yang baru Dia sudah mampu untuk mengeluarkan daun yang baru Jadi tidak Mundur ke periode berikutnya Ya baiklah teman-teman Kita tunggu Nanti sampai tumbuh Daun yang baru Daunnya yang masih muda Ini sudah mulai Tampak Agak bertambah panjang Nah ini daun yang tersisa Yang panjang ini Saya potong Nah sekarang tinggal merawat daun yang baru Nah dilakukan penyemprotan Dengan insaksida Pemberantas ulat Lima hari sekali Dan kalau Terkena hujan Bisa disemprot ulang Setelah terjadi hujan Terima kasih telah menonton Nah setelah daunnya keras seperti ini Jadi ini sudah cukup keras Sudah cukup Dewasa Sudah cukup tua Penyemprotan bisa dihentikan Dan Mudah-mudahan sudah tidak lagi Diserang oleh Hama ulat Baiklah teman-teman Demikian yang bisa kami sampaikan Mohon maaf bila ada kekurangan Sampai ketemu lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton